Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Anjar Santra Kali ini saya mau mancing belut Ditambak Situarjo Kalau di tempo kemarin saya membagikan Tutorial cara mancing belut Menggunakan joran Review joran Untuk mancing belut ditambak Kali ini saya langsung mancing Ditambak, mumpung awal musim hujan Air sudah mulai Terisi ya, biasanya Kalau musim hujan gini Belutnya galak-galak Langsung saja kita simak Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah Saya menemukan lubang itu Di dalam air 1 meter dari permukaan tanah Langsung saya masukkan udangnya Sambil saya Kocok-kocok saya goyang-goyang Biar masuk ini Sudah mulai makan Sudah mulai narik ya Tarik Aduh lepas Ini saya coba lagi Mudah-mudahan kena Tadi terlalu tergesa-gesa Sudah saya tarik duluan Ini langsung saya masukkan Mudah-mudahan masih mau makan Sudah makan itu Sudah ditarik-tarik Saya goda-goda biar langsung ditelan Sedikit sedikit dimainkan itu udangnya Sudah mulai makan Nah, akhirnya nyangkut Nah, ini Tarik Ikuti arah lubangnya Akhirnya Aduh lepas Aduh, hampir Nah, ini dia belutnya Oke, mantap Saya dapat lubang lagi Di habisnya air ini Biar ada di tengah tambah Saya kocok-kocok Sambil saya berlintir Pelan-pelan Biar masuk kumpannya Sambil menggoda belutnya Tarik dikit Masukkan lagi Ya Sudah mulai menari Sudah mulai menari Sudah mulai makan Belutnya Nah Ush Pas ini Nah, ini Ini sensasinya Ush Sampai melengkung gitu Luar biasa Memang kalau Sudah mulai hujan gini Belutnya Galak-galak ini Karena airnya baru lama gak Dapat air di air Iya, ini sudah naik Uuuu Mana dia Nah, ini Terlepas dari mata kailnya Ush Kuning sekali ini Wow, lumayan Aduh Satu lagi Nah, ini Menduknya Tiba-tiba gelap sekali ya Teman-teman Takut ada petir nanti Kalau hujan Saya ke motor dulu Mau pulang Bahaya Utamakan keselamatan Oke, sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Dan jangan lupa komen Terima kasih Sampai bertemu lagi Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton!